Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi pada video kali ini dengan saya Dr. Iwan Wicaksono MPD pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan IPA FKIP INITES Jember nah tentu saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memahami pemaperan materi yang telah saya berikan nantinya ya dan tetap fokus pada video kali ini nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas instrumen dan analisis data nah ini sangat penting juga ya nanti ketika Anda sudah melakukan penelitian pasti akan didapatkan data-data dan perlu adanya analisis dan instrumen yang tepat nah ini ada pertama pengertian instrumen penelitian syarat instrumen penelitian jenis-jenis instrumen penelitian langkah-langkah menyusun instrumen nah mari kita mulai ya pengertian instrumen penelitian menurut Suhasimi Arikunto pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya Ibnu Hajar juga berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variable secara objektif instrumen pengumpulan data menurut Sumadi Suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologi yang secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non-kognitif jadi Anda harus pahami dulu instrumen penelitian pengertian instrumen lagi ya jadi ada beberapa ahli berdasarkan pendapat para ahli tentang instrumen penelitian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diolah dan disusun secara sistematis syarat instrumen penelitian yang pertama valid instrumen yang valid yaitu instrumen yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur misalnya bahwa penggaris adalah alat valid untuk mengukur panjang bukan untuk mengukur berat nah ini contoh valid yang kedua Pak reliable instrumen yang reliable adalah instrumen yang konsisten tepat atau akurat dalam mengukur yang seharusnya diukur nah ini salah satunya penting valid dan reliable jenis-jenis instrumen penelitian yang pertama instrumen penelitian kualitatif nah dilakukan pada latar yang alami lebih memperhatikan proses daripada hasil semata yang terpenting berusaha memahami makna suatu kejadian atau berbagai interaksi dalam situasi yang wajar oleh karena itu instrumen yang digunakan bukanlah instrumen questionnaire atau test semelainkan peneliti itu sendiri nah ini yang kualitatif ya selanjutnya instrumen penelitian kualitatif penelitian dengan menggunakan pendekatan ini yaitu penelitian yang datanya berbasis pada angka yang kemudian diuji dengan perhitungan statistik dalam hal ini instrumen penelitian kualitatif yaitu test inventory, questionnaire, dan pedoman observasi nah ini harus Anda bedakan ya apa yang instrumen kualitatif apa yang menjadi instrumen kuantitatif beberapa jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu test questionnaire, wawancara, observasi, skala bertingkat atau rating, skala rikad, dokumentasi nah ini ya langkah-langkah menyusunnya nah jadi bagaimana ya kita mulai satu, analisis variable penelitian yaitu mengkaji variable menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya yang kedua menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variable subvariable atau indikator-indikator lainnya yang ketiga peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen yang keempat peneliti menyusun item dan pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi jadi ada langkah-langkahnya ya Anda harus pahami satu per satu yang kelima instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen nah jadi nanti Anda buat uji coba ada perbaikan Anda revisi yang keenam fungsi instrumen yaitu mengungkapkan fakta dibalik data nah ini data merupakan penggambaran variable yang diteriti dan berfungsi sebagai alat pembukti hipotesis benar tidaknya data tergantung dari baik dan tidaknya instrumen pengumpul data nah ini kata-kata yang perlu digarasbawahi dan dipahami oleh Anda mudah ya nah disini mari kita lagi untuk analisis data mulai dari pengertian analisis data analisis data penelitian kuantitatif penelitian kualitatif nah mari kita mulai satu persatu pengertian analisis data analisis data disebut juga pengelolaan data dan penafsiran data analisis data adalah rangkaian kegiatan penelahan pengelompokan sistematis penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah ya ini jadi pengertian dari analisis data nah selanjutnya analisis data kuantitatif analisis data kuantitatif yang biasanya digunakan yaitu analisis statistik biasanya analisis ini diwakili menjadi dua statistik deskriptif menganalisis data dengan cara mendeskripsikan ini digarisbawahi dan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana data adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata ya nah ini statistik inferensial upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan nah biasanya analisis ini mengambil sampel tentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak dan dari hasil analisis terdapat sampel tersebut digeneraliskan terhadap populasi nah ini statistik inferensial ya nanti ada biasanya kita pakai analisis menggunakan SPSS dan lain sebagainya ya software-software yang mendukung bisa excel juga bisa ya disini nah statistik inferensial dibagi menjadi analisis korasional dan analisis komparasi kalau analisis korasional yaitu analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua variable atau lebih sedangkan analisis komparasi yaitu teknik analisis yang bertujuan membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan sedikitnya kelompok nah teknik analisis deskriptif yang pertama penyajian data dalam bentuk tabel dan distribusi frekuensi tabulasi silang bentuk visual seperti histogram poligon ogif dan diagram lainnya nah perhitungan ukuran ter densi sentral yaitu min median modus pengukuran ukuran letak kuartil desil dan persentil yang kelima standar deviasi varian range deviasi kuartil min deviasi dan lain sebagainya ini untuk analisis data kuantitatif ya pada deskriptif nah kalau untuk kualitatif analisis data selama di lapangan nah ini belum Anda pahami ya untuk kualitatif analisis dapat dilakukan dengan pada saat pengumpulan data melalui wawancara atau observasi kemudian analisis data setelah di lapangan nah disini terjadi beberapa bagian melalui analisis domain analisis taksonomi analisis komponensial dan analisis tema kultural teknik analisis data dalam metode kualitatif dilakukan dalam tiga tahap ya analisis data sebelum di lapangan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian dalam rangka penyusunan usulan peneliti dimana terlihat data apa yang diperlukan apa sumbernya dan apa karakteristiknya nah jadi disini bisa kita pahami bersama bahwa data data kualitatif maupun kuantitatif itu sangat penting maupun instrumennya yaitu instrumen harus mempunyai kelayakan ya jadi mempunyai valid reliable dan ketika kita meneliti kita harus tahu mana instrumen yang sesuai dan analisisnya apakah data yang kita lakukan nanti adalah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif sehingga itu sangat berpengaruh dalam interpretasi datanya jadi ketika nanti anda skripsi anda buat instrumennya ya kemudian melakukan bimbingan kemudian dicek lagi apakah ini valid dan reliable juga bisa menggunakan adjustment dari para ahli bisa ke dosen pembimbing atau dosen yang lain yang punya kompetensi atau punya bidang keimuan yang sesuai nah untuk selanjutnya anda juga harus bisa mempraktekan bagaimana menyajikan data dalam bentuk histogram grafik dan lain sebagainya itu sangat penting nanti ketika menyajikan mengintegasikan dan membahasnya dalam pembahasan skripsi anda nah ini saya kira cukup penting dan anda harus siap untuk memahami bagaimana instrumen dan ini ya analisis datanya selanjutnya akhir kata thanks for watching dan kita akan bertemu pada materi selanjutnya saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati